Melihat kondisi sebagai wilayah Kabupaten Tapin Terendam Banjir, Kodim 1010 Tapin bersama perusahaan PT Bredan BPPD Kabupaten Tapin. Sehingga sejumlah pihak terkait lainnya melaksanakan pantauan terhadap lokasi banjir sekaligus penyerahan bantuan paket sembako kepada warga terdampak musibah banjir. Damdim 1010 Rantau, Letkol ARH Parionip Palembangan mengatakan kehadiran pihaknya di lokasi banjir tempatnya di kawasan Kelurahan Kupang ini tidak lain sebagai bentuk kepedulian antara sesama guna membantu mereka yang tertimpa musibah sehingga apa yang mereka serahkan kali ini bisa bermanfaat dan mampu mengurangi beban hidup mereka. Nah disini yang terdampak kurang lebih 350 kepala keluarga ini kita sudah data kemudian dengan sarana yang ada kita maksimalkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir ini kemudian kita sudah memberikan sedikit bantuan ini kami laksanakan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. ini kami hadir disini sesuai dengan tugas kami membantu kesulitan rakyat dan kami harus hadir pada saat rakyat membutuhkan sesuai dengan perintah Bapak Kepala Staf dan Yangkatan Darat kami hadir dan kami menjadi solusi. Di samping itu Ekoris Diono selaku CRSP Tebre selaku anak perusahaan Hasnur Group dan Padang Karunia Group menyampaikan untuk jumlah bantuan yang diserahkan kepada warga terdampak banjir di Kelurahan Kupang kali ini yakni sebanyak 386 paket sembako. Pada sore hari ini melaksanakan kegiatan bersama Kodim 1010 Tapin dan juga Pemda Tapin, Kecamatan Tapin Utara menyerahkan sebanyak 386 paket sembako untuk keluarga korban banjir yang terdampak di Kecamatan Tapin Utara. Ada penghidupannya gimana dengan Anda? Semoga dengan sedikit bantuan dari kami ini bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak dan juga ke depannya semoga banjir seperti ini tidak terolong kembali dengan penanggulangan dari pemerintah. Sementara itu Ifada Chandra Sari selaku camat Tapin Utara menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada jajaran Kodim 1010 Tapin. PT Brek maupun pihak terkait lainnya karena telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir yang terberada di kelurahan Kupang dan sekitarnya. Untuk itu dirinya berharap untuk kepencegahan terhadap musibah banjir ini agar bisa segera ditindak lanjuti sehingga solusi penanggulangan musibah banjir bisa segera diatasi dan tidak menimbulkan kekhawatiran lagi bagi masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak Kodim 1010 Rantau terutama kepada Bapak Dandim karena sudah memberikan bantuan untuk korban banjir yang hari ini kami berada di lokasi kelurahan Kupang di RT 9 dan 10. Harapannya tadi kami sempat juga berbincang dengan Bapak Dandim karena ini memang hampir kita tiap tahun ada kejadian kayak ini jadi langkah baiknya nanti harapan kami ada upaya pencegahan sebelum terjadinya banjir, sebelum meluapnya sungai Tapin. Jadi tadi juga sudah kami bahas nanti akan diadakan rapat koordinasi di tingkat kabupaten bagaimana nanti kita mengambil solusi untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi banjir-banjir yang demikian.